Kecelakaan kembali terjadi di jalur Pantura, Tuban. Kali ini kecelakaan terjadi di Desa Tuna, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Rabu Pagi. Sebuah truk boks tronton dengan nopol B9847UEW menabrak pembatas jalan. Kedaraan bermuatan ikan beku kemasan ini pun langsung terguling setelah ban depan kanan menghantam beton pembatas jalan. Kecelakaan tunggal ini bermula saat truk tronton yang dikemudikan Iwan Kurnia di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, perjalanan dari Banyuwangi menuju tujuan pengiriman di Jakarta. Sesampainya di lokasi kejadian, sopir truk merasa kondisinya capek dan mengantuk berat. Meski sopir di belakang truk trailer itu sudah mengingatkan dengan klakson, namun rasa kantuk sudah tidak terkendali. Sehingga kondisi jalan yang gelap, sopir tidak dapat melihat pembatas jalan. Akibatnya, truk tronton menghantam beton pembatas jalan. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Tiga mobil semalam itu, yang satu bawa es krim, yang itu bawa ikan sama. Nah, cuman yang belakang sudah kelakson-kelakson itu saya emang sudah tidak dengar, Pak. Katanya itu mobil saya oleh kanan, kiri, kanan, kiri, tapi saya sudah tidak merasa. Rasa-kerasa itu ketika mobil sudah bimbang, baru saya merasa. Apa tidak kelihatan masa ada pembatas jalan itu? Tidak benar-benar tidak kelihatan saya, Pak. Peristiwa serupa telah terjadi sebanyak empat kali. Sebelumnya, sebuah truk box pick up bermuatan ayam dan truk trailer bermuatan besi juga menghantam pembatas jalan di lokasi yang sama. Minimnya rambu-rambu dan penerangan jalan diduga menjadi penyebab utama kecelakaan tunggal. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di jalur pantura sempat tersendak. Kelantaran para pengedara mengurangi kecepatan untuk melihat kecelakaan serta proses evakuasi yang memakan waktu lebih dari dua jam. Arus lalu lintas kembali normal setelah petugas mengevakuasi truk terangpun ini.